Intro Oh hello guys, welcome back Di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup yang aku tuh belanja makeupnya tuh di Shopee semua Insya Allah semoga semuanya aku beli di Shopee ya, semoga tidak ada yang kelewat Dan aku usahain produk-produknya pake yang super affordable Tapi kayak ini mursidahnya tuh mursidah untuk mua yang profesional gitu loh guys Nggak yang terlalu murah banget, tapi ya ada kok yang murah banget bagus Tapi ada yang setting-setting, yang penting nggak high end gitu loh Oke langsung aja ke tutorialnya Oke hari ini bersama model cantik Kulbi Oh hello Nah step pertama aku pake sudutropik, aku pake yang warna kuning Nah kebetulan si Kulbi kulitnya kan berjerawat Biar aman makeupnya, jadi aku pilih yang warna kuning Karena ini memang untuk yang berjerawat guys Atau yang kulit berminyak ya, atau perawatan juga Emang agak banyak ya guys, karena emang sekalian aku jadiin best makeup primer gitu Lanjut, jangan bosan ya guys, karena emang ini bagus banget sih Hada labu Untuk foundationnya, ini dari Pinkless Ini lumayan mursidah banget sih Kalian nanti cek aja di Shopee ya Insya Allah nanti kalau aku sempet bakal aku kasih link-linknya semua di description box Kalau sponsnya biasa dari muak guys, pasti ada di Shopee Oke ternyata covernya nggak begitu nutup banget sih guys Gampang lah, nanti coba aku akalin lagi Tapi sebenernya udah lumayan sih Mungkin kalau temen-temen nggak ada bekas jerawatnya sih Ini udah lumayan cover sih Ini tuh bisa banget buat makeupin kayak amung tamu atau buku tamu Ini udah lumayan oke guys Oke aku ratain aja seluruh wajah ya guys sementara Masih pake ini dulu Oke ini udah aku ratain ke seluruh wajah Sebenernya udah lumayan meng-cover Masih pake Pinkless-nya Toktil Cuman kalau untuk nutupin bekas jerawatnya masih kurang nutup gitu loh Jadi masih transparan, masih ada keliatan dikit-dikit Coba mau aku kipas-kipas dulu biar nge-set dulu Baru aku nanti coba layer kedua ya Oke guys, udah dikipasin dan udah lumayan nge-set Aku coba layer lagi kan disini masih agak keliatan Oh bisa kok, nutup kok guys Tapi jangan terlalu menekan ya Jadi kalau udah di-set gini Tekanannya ringan, kalau yang pertama tadi agak neken gak apa-apa Cuman guys, aku pengen racunin lagi Ada foundation yang, bukan foundation sih sebenernya BB cream Tapi aku suka banget dari Mask Willow Ini tuh juga cakep banget Aku pernah pake, kalau kalian nonton di video aku nge-review Mask Willow Itu tuh aku suka banget sama BB cream ini Karena aku suka efeknya, jadi aku pengen layer di atasnya pake yang ini aja Cuman tadi pake pink flashnya tadi, kalian udah liat udah bisa ya Dia untuk di-layer, lumayan nutup Nggak yang 100% nutup, tapi ya mungkin 80% udah hampir gak keliatan Tapi aku pengen layernya pake yang ini aja Kalau kalian mau tetep pake pink flashnya boleh kok Mask Willow ini dipake sendiri juga cakep banget sih guys Parah Lanjut concealernya, iya masih LT brush mood character, iya lho orai Oke ya, sorry ya Aku kalau udah cocok tuh kayak males ganti Jadi kalian pasti akan melihat produk yang sama di atas Dan ini di Shopee juga ada kok guys Aku tuh kenapa bikin tutorialnya di Shopee Karena ya aku tuh mayoritas kayak hampir 90% kalau belanja tuh ya di Shopee guys Bahkan produk high-end pun aku kadang juga belinya di Shopee Makanya aku bikin tutorial untuk makeup belanja di Shopee Nah untuk yang konsil tadi kan yang yellow-orange Kalau sekarang pake yang plumbers guys By the way, ini complexion ini udah oke banget sih menurutku guys Buat among tamu, buku tamu, atau makeup-makeup wisuda gitu udah oke banget sih Nanti kita ngeliat hasil akhir ya, semoga sih awet-awet aja Covernya udah lumayan banget sih Mungkin kalau yang berjerawat, kalian pakenya dua layar kayak aku tadi Pake pink flash top boleh Tapi kalau nggak berjerawat sih, kayaknya satu layar aja udah cukup banget sih Terus aku pake blush on cream dari Makeover Ini shade-nya apa ya guys Rose hour Nanti aku cariin link-nya ya Ini aku suka banget sama blush on cream ini Biasanya ini tak buka Eh tak buka Tak buat pake daily gitu loh guys Cakep banget Ya mungkin kalau di kamera nggak begitu yang keliatan banget Tapi indonesia sih keliatan kok Biasalah kamera tuh suka ya begitu deh Ya sudah lama kan tidak melihatnya Untuk contournya aku pake dari Makeover Ini foundation sebenernya Tapi dia yang paling gelap Yang nomor tujuh Yang ini ya guys Yang lawas Yang lawas Yang lawas ya bahwa bahasa Indonesia nih Yang lama Karena yang baru tuh lebih ireng gitu loh Lebih hitam Jadi aku sih Lebih suka warna yang ini Yang kemasan ini Ada si kucri di belakang Aku masih pake sponge yang sama ya guys Sebenernya kalau kalian kesusahan pake sponge yang sama Bisa pake sponge yang kecil Ada kok guys di muap Kita jangan lupa guys Biar nggak kayak topeng Tapi harus di blend ya Karena kalau nggak di blend Yoh soyo koyo topeng juga Udah kan guys Terus bagian hidung tuh kan Aku sukanya soft Nggak apa-apa Masih pake contour yang sama Tapi aku tap-tap lagi Pake bekas foundation tadi Biar warnanya tuh Nggak yang tua-tua banget gitu loh Nanti kalemin Jadi ya bisa aja Apa-apa yang nggak harus Punya dua contour Gitu guys Untuk belak taburnya Makeover Aku pake shade porcelain Nomor satu Sebenernya ini Aku nggak nyamein shade-nya sih Nggak apa-apa sih guys Nggak harus Plak-plak kok Sama shade-nya Tuh foundationnya tadi Nggak yang keputihan banget gitu loh Jadi nggak apa-apa Nah misalnya tak suruh kayak gitu Ini aku nggak pake lukas papel ya hari ini ya Biar lebih simple aja Terus ini tak tipisin aja sih guys Nih bagian semelan juga Ditip-tipisin Diilangin Kalau misalnya ada garis senyumnya Di tap-tap Suruh tahan dulu Sampai kita kasih bedak Tahan dulu ya say Puff-nya pake dari muak Ada juga di Shopee Oke sudah Sekarang liat atas Nah liat atas pun juga kayak gitu ya guys Suruh liat atas Jangan liat bawah dulu Kalau misalnya dia liat bawah Itu harus stop diulang guys Karena Walaupun kita ngeliat Oh Dia nggak pecah kok Tapi dalamnya tuh bisa pecah Jadi speknya Jangan sampai dia liat bawah Sekali aja Suruh nahan terus Kalau model memang udah paham ya Tapi kalau klien kan Kadang kayak gitu-gitu Suka lupa gitu loh Lihat atas Lihat bawah gitu loh Jadi Sambil saya ingetin Tahan ya Tahan ya Lihat atas terus ya Kayak gitu Kalau udah Kita ratakan kesuluruh aja Tapi biasanya aku suruh merem Karena ini akan Bertebaran kemana-mana Daripada Nangis Karena kadang Kalau matanya sensitif Kena taburan bedak gini Nangis guys Jadi ya cari aman aja lah Merem Mau dia sensitif Mau nggak sensitif Biasanya tetap aku suruh merem Bedaknya langsung Dibikin nge-set ya guys Jadi langsung dimatengin Kalau zaman dulu Aku takdunya kayak Sebetulnya rata dulu Gitu loh Kalau sekarang sih Aku ternyata lebih suka Aku matengin dulu Aku setin dulu Kan Langsung dibikin mateng gitu loh Jadi Nyalat pindah dulu Kalau belum nge-set Belum mateng Belum rata gitu Nih hidung juga Kita ratain Kita matengin dulu Kalau udah Baru udah pindah Itu ya Seluruh Keseluruh wajah Nah kalau udah mateng Buat ngebersihin Sisa-sisa bedak Yang masih di atas Lapisan kulit Baru aku beras ini Untuk memperhalus Ini bagian Mata tuh Nggak aku kasih bedak Tapi kayak cuma Ngasih sisa-sisanya aja Jadi kayak buat bersihin Sekalian taruh kesini Jadi biar Nggak terlalu banyak Perbedakan di mata Guys kayaknya Aku suka deh sama Koblacennya Sejauh ini aja udah Cover banget tuh Ini bisa banget Kalian turun Beneran deh Nah ini bedak padatnya tuh Aku bingung Aku punya tiga Yang bakal aku Rekomenin ke kalian Ini kalau Wardah Dua-duanya Kalian udah tau lah ya Ya ini lebih flawless Buat daily Ini cocok banget sih Parah buat daily Terus ini Dia lebih cover Jadi kalau untuk Makeup-makeupan full tuh Kayaknya lebih masuk Yang icu ini Tapi hari ini Aku mau pake Dari Mas Willow Karena ini covernya juga Lumayan banget sih Mari kita liat guys Tuh Liat deh covernya Ake banget kan Kalian kalau tau harganya Tergumun-gumun Terjangkau banget sih Parah Dan warnanya tuh Gak bikin Apu-apu gitu loh Warnanya tuh Putih Dia warnanya Terang gitu Tapi tuh Ada yellow-nya Jadi kan untuk Kulit-kulit Kayak kita-kita gini Yang ber-yellow-yellow Yang mungkin Agak sawo mateng sih Oke-oke aja Keputihnya tuh Gak apa-apa Gak akan ngasih efek Apu-apu sih Hai Halo guys Dan lepas Selalu ya Tetap dibersihkan Ini tuh Kayak gini tuh Cuma peperah halus aja sih guys Biar Sudah tidak ada yang bertaburan Di atas lapisan kulit gitu loh Oh tadi kan juga udah Aku tekan pake puff kan Nah BTW Biasanya kan aku kan pake beras nih Kalau mengaplikasikan perbedakan Nah hari ini aku pake puff Karena Biar lebih Naip plak ke kulit gitu loh Biar lebih cover Karena aku hari ini Butuh lebih cover Untuk menutup Bekas-bekas jerawatnya Tuh Jadi Mau pake beras atau puff itu Sesuai kebutuhan Kalau kalian dapet Yang kulitnya Gak ada jerawatnya gitu Pake brush ya Aku biasanya Nah tapi kalau ada jerawatnya gitu Aku biasanya pake Oke guys Setelah ini Peralisan sih guys Tapi aku mau Khusus membahas Peralisan ini Karena ini bagus banget Jadi Bakal ada di video terpisah Ya Nanti nonton di kolesi video aku Yang lain Untuk eyeliner dalamnya Ya ampun ini udah lama banget Udah aku cari kemana-mana Ke tuleng shot guys Ini Kayak endol banget sih Dari Guys Ternyata Wadahku habis Jadi Aku ganti Pake makeover Nah gitulah Makeover tuh emang bagus Ya empuk Tapi nek Belum kering tuh Cukak melebir kemana-mana tuh Loh Kayak Liat tuh Nih kayak melebir ke sini Tacu mata situ Ya kenan But it's okay Mari kita lanjut Aku pake Ini base eye shadownya Dari si makeovernya Tadi Yang contour itu guys Untuk transisinya Aku mau pake contour Dari pink flash So sorry Pink flash itu Kalo plastiknya Dicopot Shednya Di lampoknya Aku punya dua contour Yang ini gelap Nah ini aku pake yang muda gitu Guys aku tuh Lagi pengen bikin Coba eye shadow Dia tuh kayak Aleiner Tapi aleiner tuh Kayak jadi Sudut mata gitu loh Jadi aku gak tau Aku berhasil atau gak Jadi ini ya Coba-coba Nih pake si makeover lagi Mau bikin aku Bing gitu loh Jadi eye shadownya Ngebing banget Kalo pengenku Tapi aku belum pernah Nonton tutorial Jadi kayak cemak kebayang Aja gitu loh guys Cemak buka Cemak kebayang Dan aku nyari-nyari Tutorialnya tuh Belum nemung gitu loh Jadi ini kayak Keinginanku saja Gitu loh Jelas deh Si makeovernya Aku bikin Bingnya gini Terus nanti kayak jadi Sudut mata gitu loh Jadi enaknya sih Merlake ya Jadi ngebingnya Bisa pas gitu loh Sudah kan terus Aku pake si Pink flash Tapi contournya yang Gelap gitu loh Untuk pelu sendiri Hitamnya itu Aku timpak Sama contour Nah liat bawah Nah kayak gitu loh guys Terus aku Untuk kelopanya Aku mau pake Dari Levi Eyeshadow palette Terus aku pake Warna ini Gokrok guys Tapi it's oke Gak masalah sih Gak masalah sih aku Sama eyeshadow yang gokrok Aku campur sama yang ini deh Biar ada cerahan Kayak gitu Eh hai Kayak gitu guys Asalnya aku tuh Kayak ngawang Di kepalaku Aku pengen bikin Tutorial eyeshadow Eh aku pengen bikin Eyeshadow kayak gini Tapi tuh kayak Belum menemukan tutorialnya Gitu loh Ya kayak gini nih Yang aku pengen Kayak Yaudahlah Ternyata ya lumayan Belum sesempurna Tapi kayak lumayan sih Oke aku pake contour lagi Di bawah mata Untuk base eyeshadow Pake eyeshadow nya lagi Tapi aku mau yang lebih cerah aja sih Yang ini Yang ini ya guys Keliatan gak tadi Yang ini Untuk bulu matanya Aku pake dari Glamfic Kayak gini bentuknya Bulu mata 3D Tapi dia lentur banget sih guys Kode yang Gak ngerti kodenya Ntar aku tulis aja Kalo nemu kodenya Aku tulis di description box Lem bulu matanya juga Dari Glamfic Guys tambahan Bahkan Si pensil alis ini Biasanya aku Buat bikin Apa Lip liner gitu loh Enak banget gitu loh guys Senyum ditarik Ya kurang lebih gitu loh guys Terus aku pake eyelid veil Dari Hara Makeup Store Dan aku pake yang small long Jadi yang kecil tapi panjang Ini aku taruh sini Terus kayak tinggal disemprot aja Pake air biasa Nanti pasti dia akan lengket Setelah kena air Bulu mata bawahnya Aku pake flyrave Nomor 10 Lemnya udah aku taruh disini ya guys Lanjut ke konturnya Ya jelas Pake pink flash Ini untuk seluruh wajahnya Aku pake si pink flash Yang lebih muda Gitu guys Di api lo ngebronzer guys Dibilan enak lagi Harganya cuma 18 ribu gitu guys Ya Allah Eh dantong Tapi Kadang-kadangnya Prodobest di-share Harganya mursida Tau-tau naik Tau-tau susah dicari Mungkin loh aku kesengitnya Konturnya aku pake yang Lebih tua Lanjut Ini blush onnya Dari pink flash juga guys Aku pake kedua warnanya Jadi yang orange Aku taruh di depan Yang pink gitu loh Yang belakang Oke Terus untuk lipsticknya Aku pake dari BLP Sheet gingerbread Lanjut Highlighternya pake Nung blush juga guys Cuma-cuma aku taruh di Area T aja Karena disini kan Ada jerawatnya Biar gak ini loh Semakin jelas jerawatnya Terakhir tinggal disemprot Pake spiotropic Yang matte Oke guys Ini dia hasilnya Makeup pake produk-produk Yang beli di Shopee Dengan harga yang terjangkau Gak yang murah-murah banget Produknya Tapi gak ada yang high-end Yang mahal banget gitu Gak ada sih Dan ya tada Ini dia hasilnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you yang udah nonton Bye Bye Tidak Tidak